Masalah keluarga diduga menjadi alasan Oknum Polisi Lampung Timur nekat melakukan aksi pencurian sepeda motor di kos-kosan Bandar Lampung. Oknum Polisi yang bertugas di jajaran Polres Lampung Timur berinisial RA ditangkap bersama tiga orang pelaku lainnya berinisial HY, AT, dan HW usai mencuri motor di kos-kosan di wilayah Bandar Lampung. Kasat reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Deniz Arya Putra mengatakan keempat orang tersangka ditangkap setelah polisi menerima laporan korban. Menurut Deniz, keempatnya ditangkap setelah polisi melakukan pengembangan terhadap barang bukti tas dan sepeda motor Oknum Polisi yang tertinggal di lokasi kejadian. Dari para tersangka, polisi berhasil menyita barang bukti berupa dua unit sepeda motor korban dan barang bukti lainnya. Yang sempat viral, yang diduga pelakunya adalah Oknum Polisi berinisial R, yang selanjutnya dilakukan pengembangan dan pelakunya ketiganya menyerahkan diri yang berasal dari Lampung Timur. Dari kejadian tersebut, kita dapat mengamankan tiga barang bukti, yaitu satu kendaraan R2 Honda Bit, satu unit R2 Yamaha WR155, dan satu buah tas ransel yang sebagai petunjuk pengembangan penyidikan tersebut. Saat ini kita sudah meletapkan empat tersangka, yaitu RA, yang dimana pelaku melakukan pencurian tersebut bersama rekan-rekannya, yang kemudian berhasil dilakukan, kita amankan, kita tangkap, yaitu masing-masing HW, yang mana pekerjaannya adalah Wiraswasta, HY, pekerjaannya Tani, dan AT alias Akinbau, yaitu pekerjaannya Tani, yang dimana mereka merupakan warga dari warga Jabung, Lampung Timur. Saat ini kita masih mengembangkan TKP-TKP mana saja yang pelaku-pelaku lakukan, dan saat ini kita sudah tetapkan tersangka dan tahan di Polres Tertan Benar Lampung. Berdasarkan pengakuan RA dirinya melakukan pencurian karena ada permasalahan keluarga, hingga saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk mengetahui kemungkinan adanya tempat kejadian perkara TKP lainnya. Akibat perbuatannya para tersangka bakal dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara 10 tahun. Ilham Diskursus Network melaporkan. Terima kasih.